Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda jangan lupa subscribe, like, dan share. Aliyah Masaib dan Tarik Halilintar sudah resmi menikah. Meski begitu, ada saja rumor miring mengenai pernikahan keduanya yang disebut serba cepat itu. Salah satu rumor yang beredar adalah Aliyah Masaib dituding hamil duluan sehingga pernikahan itu digelar dengan cepat. Tapi rumor itu langsung ditepis suami istri ini. Boleh dispil nggak sih, Beb? Tanya Tarik Halilintar saat live dalam Instagram miliknya dilihat detik.com, Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Dalam penuturannya, Tarik Halilintar mengatakan istrinya itu masih datang bulan. Aliyah Masaib juga langsung memberikan ucapannya mengenai tudingan ini. Nggak, baru selesai. Sudah selesai, tapi baru selesai, jawab Aliyah Masaib. Jadi yang rumor-rumor, yang kira aku hamil, saya saja lagi datang bulan, terang Aliyah Masaib lagi seraya tertawa. Tarik Halilintar dan Aliyah Masaib menikah pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Pernikahan itu digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Joko Widodo hadir sebagai saksi pernikahan Tarik dan Aliyah. Selain itu, Ketua MPR Li Bambang Susatyo juga menjadi saksi dalam acara tersebut. Jokowi terlihat elegan dengan setelan jas dan peci serta dasi berwarna ungu, sementara Bambang Susatyo mengenakan setelan jas hitam dan peci. Dalam ijab Kabul yang digelar pagi hari itu, Tarik meminang Aliyah dengan mas kawin uang tunai sebesar 26.072.024 rupiah, yang melambangkan tanggal pernikahan mereka pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!